Intro Baik diketahui lingkaran L dan garis G Yang ditanyakan adalah persamaan garis lingkung lingkaran yang sejajar dengan G Oke kita perhatikan dulu untuk persamaan lingkaran L nya Yaitu X kuadrat Ditambah dengan Y kuadrat Min 4X ditambah dengan 6Y ditambah dengan 4 sama dengan 0 Oke kita identifikasi bahwa min 4 ini akan jadi A besar Ini adalah B kemudian ini adalah C Kemudian dari situ kita bisa menentukan pusat lingkarannya Rumusnya adalah min A per 2 yaitu min Min 4 dibagi dengan 2, min B per 2 yaitu min 6 per 2 Jadi nanti pusatnya diketahui titik 2, min 3 Kemudian yang kedua kita bisa menentukan jari-jarinya Oke dirumuskan dengan akar dari A kuadrat dibagi dengan 4 Ditambah dengan B kuadrat dibagi dengan 4 Dikurang dengan C Akar dari minus 4 kuadrat itu berarti 16 dibagi dengan 4 Ditambah dengan 6 kuadrat itu berarti 36 dibagi dengan 4 Dikurang dengan 4 Oke hasilnya ini kan sama dengan akar 9 Yaitu sama dengan 3 Oke sampai sini bisa difahami ya Oke selanjutnya dari garis G Yaitu 10X min 24Y ditambah 5 Sama dengan 0 Oke dari sini kita bisa menentukan gradien garis G atau MG Itu rumusnya adalah negatif dari koefisien X Yaitu min 10 per koefisien G nya Min 24 Ini diseranakan jadi 5 per 12 Selanjutnya misalkan gradien garis singgungnya adalah M Karena diketahui M Nanti dia sejajar maka berlaku bahwa M itu akan sama dengan MG Berarti sama dengan 5 per 12 Baik ya jadi sudah diketahui bahwa pusatnya adalah 2, min 3 Jari-jarinya adalah 3 Dan gradiennya atau M sama dengan 5 per 12 Oke kita gunakan rumus persamaan garis singgung Maka ini kita misalkan H Ini kita misalkan dengan K Maka rumus persamaan garis singgungnya adalah Y min K itu akan sama dengan M X min H Plus minus R akar dari M kuadrat ditambah dengan 1 Oke tinggal kita substitusi Jadi Y plus 3 akan sama dengan 5 per 12 Dikali dengan X min 2 plus minus 3 Akar dari 5 per 12 dikuadratkan ditambah dengan 1 Oke ini tetap Y plus 3 Sama dengan ini dikali ya Jadi 5 per 12 X min 10 per 12 plus minus 3 Oke ini 5 kuadrat tambah ini 169 Berarti ini kalau tidak salah nanti hasilnya adalah 13 per 12 Oke ya Kemudian ini semuanya dikali dengan 12 Maka hasilnya akan sama dengan 12 Y ditambah dengan 36 Sama dengan 5 X min 10 plus minus 39 Oke ini pindah ke ruas kanan kiri semua Sorry Jadi 12 Y min 5 X plus 46 plus minus 39 Sama dengan 0 Maka nanti diperoleh persamaan garis singgung Yang pertama itu adalah kita urutkan dari X ya Min 5 X plus 12 Y ditambah dengan 85 sama dengan 0 Atau yang kedua itu juga bisa Min 5 X plus 12 Y minus 7 sama dengan 0 Dan ini merupakan garis singgungnya Bisa difahami ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton